Timnas Indonesia U20 Kian Perkasa, kini dapat tambahan tenaga baru dari Liga Amerika. Timnas Indonesia U19 menjalani agenda padat hingga tahun depan karena akan mengikuti sederet ajang level Asia. Setelah piala AFF U19 2022, Kakang Rudianto dan kawan-kawan akan menghadapi persaingan-persaingan sengi di berbagai kesempatan. Squad Garuda Muda dijadwalkan akan mengaruhi kualifikasi pada piala Asia U20. Lalu jika mereka lolos, akan dilanjutkan di gelaran piala Asia U20. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia juga akan menjalani piala dunia U20 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Maka dari itu, Sintayong harus menyiapkan pemainnya semaksimal mungkin demi bisa berbicara banyak di deretan ajang bergensi tersebut. Dan belum lama ini, kabar baik pun datang untuk squad aswan Sintayong itu. Salah satu pemain Indonesia yang saat ini mentas di Liga Amerika pun memberi isyarat jika dirinya akan membela panci merah putih. Pemain itu adalah Faisal Arshad. Pemuda kelahiran Jawa Barat 19 Januari 2003 lalu ini sedang menemukan pendidikan serta meniti karir sepak bola nya di Amerika Serikat. Pemain bertinggi 175 cm ini mempunyai kelebihan sebagai pemain versatile. Ia bisa bermain di posisi kelandang bertahan, peg sayap kiri dan juga penjarang sayap kiri. Berkat penampilan apiknya di Liga Universitas bersama dengan JCCC, pada Maret lalu Faisal digajar kontrak oleh Sporting Wichita untuk bermain di UPSL atau United Premier Soccer League. Ia merupakan Liga Kasta ketiga di Amerika Serikat. Pada Mei lalu, Faisal pun mencatatkan debut bermain di UPSL. Faisal menekaskan ia berdarah Indonesia full WNI karena lahir di Indonesia dan kedua orang tua Faisal adalah WNI. Faisal pun mengatakan jika dirinya berharap bisa membela timnas Indonesia di masa depan. Hal itu bisa dilihat di kolom komentar di akun Instagram at idn underscore apro. Gagal Gabung LA Galaxy Bagus Kavi Jadi Perbincangan Publik Malaysia Cerita penyerang muda Indonesia Bagus Kavi yang gagal bergabung LA Galaxy mendapatkan sorotan dari media Malaysia. Dimana Bagus Kavi merupakan striker muda yang potensial. Namanya melambung ketika tampil apik bersama dengan tim das Indonesia kelompok umur dan berlanjut hingga Garuda Select. Sejatinya Bagus Kavi mendapatkan tawaran dari klub MLS yakni LA Galaxy Second Division. Namun pemain asal magelang ini tidak jadi terbang ke Amerika Serikat karena ditahan oleh Dennis Weiss untuk ikut Garuda Select. Sayangnya ketika bermain di Garuda Select, Bagus Kavi malah mengalami cedera yang serius. Striker berusia 20 tahun ini mengalami patah kaki ketika menghadapi Reading U18. Bagus mendapatkan tawaran dari klub yang bermain di MLS yaitu LA Galaxy untuk bermain di tim development. Bagus hanya menunggu untuk Amerika menandatangani kontrak di sana. Namun sekaliannya tertunda karena Dennis Weiss memerlukannya. Tulis laporan semuanya pola.com Bagus sendiri mengkonfirmasi bahwa dirinya harus terbang ke LA Galaxy tetapi ditahan oleh Dennis Weiss untuk membelah Garuda Select terlebih dahulu. Namun sayang ia malah terkena cedera. Pada akhirnya Bagus Kavi harus menjalani masa pemulihan yang agak lama dan tawaran ke LA Galaxy pun pupus. Kendati begitu, saudara kembar bagas Kava ini tetap bisa berkarir di luar negeri. Bagus Kavi sempat dikontrak oleh klub Belanda LC Utrecht tapi kini sudah dilepas usai habis kontrak. Kini pemain asal magelang tersebut sedang tidak memiliki klub. Akan tetapi Bagus Kavi dikabarkan segera bergabung ke klub Yunani Asteras Tripolis FC. Ia sudah menjalani trial di sana dan mengaku sedang menunggu visa untuk bisa melanjutkan karirnya di Eropa. Media Vietnam Singgung Sikap PSSI Yang Barah Besar Usai Surat Protes ke AFF Diabaikan Media Vietnam tetap 24-7 membuat laporan menggadai keramnya Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Yang ini usai surat protesnya diabaikan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Ada pun PSSI melayangkan surat protes terkait indikasi main mata pertandingan antara timdas Vietnam U19 versus timdas Thailand U19. Yakni pada lagia terakhir grup A, Biala AFF U19 2022 silam. Dalam laporan artikelnya, media Vietnam tetap 24-7 membuat headline yang menjelaskan bahwa PSSI marah besar usai diabaikan oleh AFF. Diabaikan AFF untuk kecam Vietnam dan Thailand, Indonesia marah. Tulis judul artikel The Tall 24-7. Ketika itu, Vietnam dan Thailand dianggap memainkan sepak bola kajak di lagia terakhir penyisian grup A. Fakta bahwa kedua tim ini saling imbang dengan skor 1-1 menyebabkan timdas Indonesia U19 harus tersingkir dengan keras oleh aturan head-to-head. Tak lama kemudian, Federasi Sepak Bola Indonesia menggeluh, bahkan mengirimkan kejaman ke Konfederasi Sepak Bola Asia. Namun seperti diungkap oleh PSSI, hingga saat ini AFF belum menanggapi surat dari negara tersebut. Tutup penyataan total 24-7.